Pendapat nenek semakin gemuk, semakin sehat. Tapi kalau pendapat ibu, cabi lebih sehat itu tidak benar. Kenapa bisa berbeda begitu ya dalam menilai anak sehat atau tidak? Sebaiknya kita coba belajar bersama-sama dari studi yang dilakukan oleh Rahmi dan kawan-kawan. Teman-teman, studi ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pengasuh utama, yaitu ibu dan nenek, dalam menilai berat badan anak dan apakah penilaian itu sama jika dibandingkan dengan sosial ekonomi yang berbeda. Hal ini penting untuk dibahas karena orang tua, terutama ibu, memiliki peran penting dalam pemberian makan anak, panutan pola makan sehat, dan hidup aktif, serta pencegahan kelebihan berat badan. Studi ini dilakukan di beberapa wilayah di Bandung, yaitu kecamatan Cisarua, Margahayu, dan juga Sukasari. 94 partisipan, yaitu pengasuh anak balita dan juga pengasuh anak usia 7-12 tahun dibagi ke dalam 12 kelompok diskusi terarah atau fokus group discussion tentang pandangan pengasuh mengenai kelebihan berat badan pada anak. Hasil studi ini saya jabarkan ke dalam 3 poin utama, yaitu konsep kelebihan berat badan, pengetahuan tentang faktor penyebab kegemukan, serta kesadaran dan perasaan terhadap kegemukan pada anak. Pertama, ternyata ada perbedaan cara definisi kelebihan berat badan. Sebagian besar pengasuh dari kelompok sosial ekonomi itu mendefinisikan kelebihan berat badan secara subjektif, seperti penggambaran ukuran tubuh. Sementara beberapa kelompok sosial ekonomi rendah mendefinisikannya secara objektif, yaitu berdasarkan KMS. Selain itu, sebagian besar pengasuh dari kelompok sosial ekonomi rendah dan tinggi setuju dengan konsep cabir is healthy, atau cabi lebih sehat. Mereka menyebutkannya dengan konsep kelebihan berat badan yang sehat. Kedua, semua pengasuh memiliki beberapa pengetahuan tentang faktor utama kelebihan berat badan pada anak, yaitu faktor pola makan, faktor aktivitas fisik, dan juga faktor keturunan. Pengasuh juga menggambarkan karakteristik kelebihan berat badan yang serupa, yaitu dari penampilan fisik, ukuran pakaian, kesulitan dalam bergerak, dan lainnya. Poin tiga, walaupun sebagian besar pengasuh itu mengetahui berat badan anak mereka, tetapi kurang dari 60% yang mengetahui tentang tinggi badan anak mereka. Mengetahui status berat badan dan tinggi badan anak merupakan langkah utama yang penting untuk mengenali apakah anak kita memiliki berat badan yang kurang, sehat, atau berlebih. Nah, selanjutnya mengenai perasaan tentang kelebihan berat badan pada anak. Semua pengasuh dari kelompok sosial ekonomi tinggi memiliki perasaan yang negatif terhadap kelebihan berat badan pada anak. Namun, dari kelompok sosial ekonomi rendah dan menengah itu memiliki perasaan yang campur aduk. Meskipun ada kesamaan, cara pengasuh dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda memandang kelebihan berat badan pada anak, tetapi terdapat juga perbedaan yang sangat menarik. Ada perbedaan persepsi kelebihan berat badan, tidak hanya dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda, tetapi juga dari kelompok sosial ekonomi yang sama. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai Chubby is Healthy. Dari kelompok sosial ekonomi yang sama, yaitu tinggi, memiliki pendapat yang berbeda. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang artikel yang kita bahas ini? Apakah teman-teman semua termasuk yang setuju kalau Chubby itu lebih sehat?